Intro Alright guys, balik lagi sama gue di Game Identity 5 lagi guys Oke tadi kan, eh tadi, kemarin gue udah bilang kalo gue bakal ngasih konten main hunter ya Tapi kayaknya sih, season ini gue bakal main survivor dulu fokus Karena selain gue mau balikin dulu gameplay gue biar gak sekaku yang baru Kan gue baru vakum ya, jadi biar gak terlalu kaku Maksudnya gue mau ngelancarin dulu mainnya, jadi gue survivor dulu sekalian Gue hapus tier gue, sekalian gue bantuin ade gue juga buat belajar Karena kan ade gue yang R.A.J.R itu baru banget main Aiden ya Jadi dia pengen bisa, jadi gue nemenin dia main ngerank gitu Soalnya kan kalo push rank sendirian kan susah ya Kecuali mungkin nanti gue udah nyampe champion Semoga Gue udah bayar joki, tenang aja, gue udah bayar joki bima Gue ngejokiin gue sampe champion ya kan Jadi, ya kalo gue nyampe tier itu Baru udah nanti gue mungkin agak main hunter Karena kan cuma bisa berdua doang tuh Tapi mungkin kalo misalnya gue belum nyampe kesana, ya sementara gue nemenin ade gue dulu belajar Sekalian gue ngelancarin lagi ngejuknya, gitu guys Jadi, mungkin gue skip dulu konten hunternya ya Paling mungkin sesekali, mungkin kalo gue pengen nyoba nanti gue bakal record Jadi gue sementara sampe season kelar ini, gue main survivor dulu, gitu guys ya Dan sebelum, eh selain itu Gue juga mau ngasih tau bahwa gue sekarang udah mulai main among us guys Sebenernya kan gue males main among us ya Cuman akhirnya gue pelajari juga tuh game laknat ya Karena banyak yang minta dan Iya sebenernya gue lebih suka werewolf sih dibanding among us Cuman, ya sudahlah intinya udah gue pelajarin dan gue udah mainin Jadi, kemungkinan gue bakal nge-live Cuman gue mikir kalo misalnya gue nge-live, gue takut ada yang stream snipe kan Jadi, ya gue masih pikir-pikir buat streamingin among us Cuman, ke depannya yang pasti gue bakal mainin tetep di discord Jadi, yang mungkin mau ikutan main among us bareng gue di discord Itu, gue udah siapin rollnya Jadi, untuk kalian yang main among us gak bisa voice Atau main among us, tapi suaranya berisik Entah itu kipas, entah itu angin, entah itu feedback Gue gak bakal kasih rollnya Jadi, sebelum gue kasih rollnya Gue tes dulu buat voice Kalo misalnya voice-nya aman, baru gue kasih rollnya Jadi, udah beberapa orang di discord trower yang udah gue kasih rollnya Jadi, buat kalian yang mau ikutan main Tapi ternyata berhalangan Maksudnya, gak bisa voice Atau suaranya itu feedback Gue gak kasih rollnya Tapi tetep bisa main Cuman, gak bisa masuk ke live stream gue nantinya Kalo misalnya gue jadi live stream Kalo jadi ya Kalo gak jadi ya, sudah lah Dan untuk werewolf Hari minggu gue bakal adain lagi werewolf Jadi, buat kalian yang mungkin mau ikutan werewolf Standby di hari minggu discordnya guys Karena di hari minggu gue bakal adain werewolf lagi Kalo among us mungkin Malem ya, yang pasti malemnya hari apa Gue gak tau, intinya kapan gue pengen main Kapan gue free Gue bakal main among us buat latihan Kalo misalnya werewolf itu hari minggu Oke, panjangan gue jelasnya Anjir, mending kita langsung masuk ke game aja ya guys Alright guys Kita udah masuk ke dalam gameplaynya By the way, disini gue pake Apa, Tiff ya Si adek gue yang cowo pake perfumer Seperti biasa Dan Regina pake TME Disini kenapa gue pake Tiff Karena gue kangen anjir sama Tiff Tiff ini kan sebenernya karakter favorit gue Dari awal banget main Aiden ya Jadi waktu gue main ini tuh Gue pengen banget pake Tiff Karena gue kangen sama karakternya Akhirnya disini gue pake Tiff Kebetulan lawannya juga Geisha Jadi ya Ya, bisa aja sih Jadi gak hosting gitu skill gue kan Walaupun gak kepake juga Jadi sebenernya Geisha ini Di match sebelum ini Gue sempet lawan Cuman di match sebelum ini tuh Gue pake cowboy Nah, entah kenapa Di match kedua gue ketemu lagi Nah, disaat gue pake Tiff Oke, dan disini gue yang ketemu pertama Kayaknya langsung ke perspektif gue aja Oke, oke Oke, oke Oke, oke Oke Oke, dia disitu kena stun By the way Menurut gue Geisha-nya lebih jago Yang waktu gue pake cowboy kemarin Menurut gue ya Karena Geisha yang disini Masih agak Ya, menurut gue Pokoknya lebih Jagoan yang kemarin gue lawan Waktu pake cowboy Karena Itu asli Itu ngedash-ngedashnya parah sih Yang menurut gue gak bisa didash Didash dong Apa dia? Anjir, anjir Oke Cuman ini juga mungkin Karena mapnya juga ya Map sini kan Gue lebih kuasai Kayak yang gue bilang Di awal video yang mana gitu Gue bilang kan Kalo Rechurch ini Gak tau kenapa Gue disini udah kuasai banget Mapnya Karena Waktu turni juga Dulu disini kan Dan Dulu juga kebanyakan Waktu Halloween Disini sebelum gue vakum itu Jadi Map ini paling gue kuasai Dibanding map yang lain Jadi mungkin itu juga yang ngebuat gue disini ngejutnya agak lebih Enak ya Karena gue udah tau spot-spotnya Dan Di map ini tuh gak banyak dirubah Kayak Map lain gitu Kalo map lain kayak Fabric ya Factory itu kan Fabric itu Gue Arm Factory itu bisa Bisa dibilang Ada yang dirubah kan Posisi cheaper-nya Terus ada posisi ngejut baru Terus di Lakeside Village juga ada posisi baru Chipper baru Tempat ngejut baru Nah disini Itu gak ada gitu Jadi Gue masih nyaman buat map ini Karena ya Masih kayak dulu gitu Mungkin itu juga yang ngebuat gue Enak ngejutnya disini Dan disini dia Mutuskan buat nyerah Ngejar gue Karena mungkin dilihat Chipper udah sisa 2 Tapi dia belum dapet orang sama sekali Dan dia mungkin berharap Ketemu TMA ya Tapi sayang sekali disini Dia teleportnya ke arah Burmaid Dan Burmaidnya disini bagus banget Karena dia manfaatin banget Semua palet yang ada Dia gak Gak hosting banget Semua dipake Sama dia Ya lumayan Jadi akhirnya Dia disini bisa Lumayan ngulur waktu Buat kita Yang ngechipper itu Kelarin satu chipper Kalau gak salah Disini dia bener-bener Gak hosting banget Pake paletnya Jadi buat kalian yang mungkin Mungkin Kayak adek gue Adek gue kan baru belajar Yang baru belajar Pengen tau gimana cara Kiting Bisa ngeliat Disini Cara barmaidnya Pake spot-spot Paletnya itu bagus Dan dia Timing pindah paletnya itu Bagus menurut gue Pemilihan spot Untuk pindahnya By the way Tapi disini dia pake Persona mentok kiri Jadi dia Manfaatin juga Boost dari personanya itu Dengan baik Menurut gue Karena dia pake Buat pindah spot-pindah spot Oke Disini geishnya Masih mencoba mengejar Kita dari perspektif geishnya aja Karena disini Ada dua orang Dia kalau gak salah Sampai ganti-ganti Oke disitu dia kena stun lagi Mungkin disini Geishnya udah bete sih ya Karena dia belum dapet orang Sama sekali Chipper udah sisa satu Ya kan Dia teleport pun Ketemunya barmaid Yang bisa ngeheal lagi Jadi mungkin Udah disini Dia udah bete banget sih Parah sih Oke disitu kita ketemu Adik gue yang cowok Untung aja gak kena Dia udah asik Dari cara dia main awal Ampe sekarang Itu udah keliatan banget Dia udah bete banget sih Sebenernya dia mau suren sih Kayaknya sih Tapi Masih ingin mencoba Itu adik gue Gak pake parfum Atau gagal Gue lupa Gak ngeh Oke Chipper udah sisa satu By the way Chipper udah prime Karena disitu gue yang Nge-record ya Dan ternyata Adik gue yang cowok Menjuknya ke arah Chipper prime Gue tetep stay disitu Jaga-jaga Kalo misalnya dia kena hit Toh dia juga Nggak engah Kalo gue ada disana Oke disini Dia kena terror shock Dan gue langsung Kelarin chippernya Dan adik gue Volting dong Demi apa Wah Untung aja dia gak kena Disitu Oke mungkin dia panik Oke Gaze-nya juga udah bete banget Siliat Dia nge-hitnya udah random banget Awal-awal dia nge-hitnya Masih mikir-mikir kan Pas dia udah pindah ke Bermade Itu udah mulai Bete sih keliatan Setiap palet dimajuin Setiap palet dimajuin Pas dia masih ngejar gue Itu masih Masih bagus Masih jaga jarak Masih Hit stop ya kan Jadi gak Gak nerobos palet Tapi waktu ketemu Bermade Kreaten banget Dia udah bete anjir Oke disitu Bermade-nya knock ya Karena dia udah one hit Dan disini salahnya Adik gue gak pergi Dari pintu sini Dia tetep stay di pintu sini Mencoba buat Ngebuka pintu sini maybe Atau nge-rescue Gue juga gak ngerti Gue lupa Karena ini Matt Sudah lumayan lama ya Gue recordnya Dan gue mutusin buat nge-rescue Karena disitu gue Sama adik gue tuh voice Kondisinya Gue tau dia Ngejebak disitu Jadi gue putusin buat rescue Karena gue pake Ted Turner Dan disitu pun Gue tipnya gak pake kiri guys Jadi gue bawah kanan Oke Disitu tembus Begitu saja Terror shock It's okay Double knock Gak apa-apa Karena kondisinya Gue knocknya udah jauh Ya kan Adik gue ditaruh Mati pun sebenernya Gak masalah Gitu kan Oke Beginnya disitu udah keluar Karena gue bilang Udah keluar aja kan Dan barmaid disitu juga Gue harap dia keluar Karena di tempat gue knock Itu sebenernya dungeon guys Tuh Jadi gue sengaja Knock disitu Karena gue tau disitu ada dungeon Nah Disini gue kesel Barmaidnya gak langsung keluar Jadi begitu gue bilang Dungeon is here Kalau gak salah Baru dia keluar Akhirnya dia keluar Dan yaudah Gue tinggal nunggu adik gue yang cowo mati Gue langsung masuk dungeon Gue ada dua pilihan sih Bisa bangun Atau gue langsung masuk dungeon Dalam keadaan knock Cuman disini Geisha nya kayaknya gak ninggalin adik gue Kalau misalnya dia ninggalin adik gue Gue ada kesempatan buat ngerescue Tapi Ya gitu 50-50 ya kan Cuman Gue tetep ngambil resiko itu Kalau misalnya Dia pergi Tapi ternyata dia gak pergi Geisha nya Karena kan kita voice ya Jadi akhirnya yaudah Gue nunggu adik gue mati aja Gue kenapa gak langsung bangun Karena kalau misalnya gue langsung bangun Gue bisa digagakin guys Gue bisa ketahuan posisinya Jadi mending gue knock Knock down aja terus Sampai kelar ya kan Baru gue bangun Nah gitu guys Akhirnya dungeon kebuka Dan gue pun langsung Keluar guys Ya kurang lebih kayak gitu lah Jadi buat kalian jangan lupa ya Yang mau ikutan Werewolf Standby di hari minggu Di discord Yang belum join silahkan join Yang udah join silahkan standby aja Jamnya kapan gue gak bakal ngasih tau Yang penting Nanti udah agak rame Sekitar 6-7 orang lah Langsung gue mulai gamenya Kalau untuk Among Us Gue udah mulai main Jadi Untuk orang-orang Yang belum bisa discord Dengan baik Dalam tanda kutip ya Itu belum gue kasih role Cuman tetep bisa main Gak masalah Tetep bisa main kita Cuman Untuk di livestream Gue udah kasih-kasih role Nah tujuan role nya itu Untuk Kedepannya Kalau misalnya gue livestream Orang-orang yang punya role itu Yang bakal gue ajak Karena Dia bisa voice Dan voice nya bersih Sehingga ada masalah Oke kurang lebih Gitu aja sih guys Jadi Ditunggu aja Konten gue selanjutnya Sorry ini buat kalian Yang mungkin nungguin Konten dari Hunter Mungkin gue pending dulu Sampai season depan Karena gue juga masih Bantuin adek gue Buat belajar Di game ini Jadi kita ngepuss bareng kan Dan untuk kalian yang udah Request-request Di kolom komentar Tentang tutor Bukannya gue gak baca Gue baca cuy Cuman Gue kayak Masih ngerasa Diri belum Cukup skill nya Buat ngajarin kalian Jadi tunggu gue pede dulu guys Ya karena gue masih bego Aku aja gue masih bego Buat ngejuk Jadi gue belum pede Buat video Tutor Jadi kalian tungguin aja Mungkin next Gue kalau udah pede Gue bakal buatin Oke Gue pamit dulu guys Bye Sub indo by broth3rmax